Pancadika Oktarian, warga Jalan Pelunjuk Jaya, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, menatangi SPKT Poros Tabus Palembang. Pancadika mendatangi Poros Tabus Palembang, didampingi kuasa hukumnya Syarif Fatul Mubin dan Suhendra Tamzil bermaksud melaporkan seorang pria bernama Israk Berlian dalam kasus penipuan dan pengelapan uang. Aksi tersebut diketahui terjadi di Jalan Komplek Ratu Sianum, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir, Timur 1 Palembang. Korban mengalami kerugian sebesar Rp108 juta. Syarif Fatul Mubin saat diwomen cari di SPKT Poros Tabus Palembang mengatakan, terlapor langsung mengajak ngobrol kepada kliennya. Yang terlapor juga mengatakan jual beli ini mobil melalui maklar seolah-olah terlapor yang mempunyai mobil dengan cara menghubungi salah satu temannya. Namun, hingga sekarang kliennya belum menerima mobil yang ingin dibeli kliennya. Kliennya sudah memberikan batas waktu satu bulan semenjak uang ditransfer dan terlapor kooperatif menyanggupi. Akan tetapi tidak ada penyelesaian sampai sekarang, sehingga kliennya membuat laporan polisi. Sementara itu, laporan polisi korban telah diterima anggota SPKT Poros Tabus Palembang dalam tindak pidana penipuan dimaksud dengan pasal 378 dan 372 KUHP. Selanjutnya, laporan akan diserahkan ke Satreskrim Poros Tabus Palembang untuk diproses. Siapa, Kak? Bisa dijelaskan, Kak? Jadi, hari ini kita melaporkan adanya tipe belap, dugaan ya, dengan korban, setoran korban, sama pancah, nilai kerugian selesai 108 juta, yaitu dengan modus penjualan beli mobil. Dengan terlaporan ini, saya harap dengan adanya laporan ini, kami minta dipercepat di prosesnya, karena jangan sampai ada nanti korban-korban selanjutnya. Kak, modus dia gimana, Kak? Caranya, Kak? Kira-kira bisa menipu itu, Kak? Modusnya dia lewat maklar, seolah-olah dia mempunyai mobil tersebut, dan menghubungi salah satu temannya. Untuk selanjutnya, melakukan bujuk rayu, dengan modus bujuk rayu, sehingga korban dengan klien saya ini, mentransfer sebesar 108 juta. Itu ada yang lainnya, Kak? Selain uang, Kak? Yang tertipu atau? Tidak ada, cuma dengan 108 juta tersebut. Dan dia mengakui, dan dia membuat pernyataan, sehingga kami melaporkan hari ini. Kliennya ini beli mobil, Kak? Atau gimana, Kak? Iya, beli mobil. Oh, niat mau beli mobil, Kak? Iya. Jadi, kita lapor atau karena menghilang, atau batas waktu, atau menghilang? Batas waktu sudah lewat? Dengan batas waktu, kita kasih waktu jeda satu bulan dari tertipu, kita sudah mentransfer. Kemarin, tertanggal 9, kita sudah menghubungi beliau, dan dia juga kooperatif. Akan tetapi, dia menyanggupi, dan dia tidak ada penyelesaian. Sehingga, kita lapor. Hmm. Oke, sih. Tinggul putansum selagi tipi melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.